Oh no 8 9 Yeay Nah di video kali ini aku mau kasih tau ke kalian Bagaimana cara menggunakan softlens ya Khususnya buat para pengguna softlens yang masih pemula Kalian ga usah ribet-ribet Dan ga usah takut Karena menggunakan softlens ini Jika kalian sesuai dengan prosedurnya Maka akan aman-aman saja ya Nah disini aku udah ada Ini dia softlens aku Taraaa Dan ini aku ada softlens baru Sombong amat Softlens new blue Maaf ya aku balik Pokoknya ini ya Ini tuh warnanya grey Kalian bisa lihat Ini tuh grey gitu Nah Jadi hari ini aku mau pakai softlens Bagaimana caranya Ikutin terus ya videonya Tapi sekarang aku mau pakenya yang warna hitam Yang biasa aku pakai Karena warna hitam itu menurut aku natural gitu Kemana-mana itu warnanya oke Nah Kalian bisa langsung buka aja Ini dari bungkusnya Bungkus Kalian buka Dan Setelah kalian buka Ini tempatnya ya Ini buat yang biasa Ada juga yang karakter-karakternya gitu Tempatnya Namun sebelum menggunakannya Kalian harus bersihkan softlensnya terlebih dahulu Kalian harus mencuci tangan kalian Hingga bersih Lalu kalian letakkan softlensnya di tangan kalian Dan aku menggunakan cairan ini guys X X2 Pokoknya kalian bersihkan ya Kalian bersihkan Kalian bersihkan Cairan tadi Dengan softlensnya Yang cairan ini ya Pastikan tangan kalian bersih ya Ini dia softlensnya Kalian letakkan ke tangan kalian Karena aku biasa Pakai langsung gitu Dari jari tangan ke mata Namun ada juga yang menggunakan Ini dia Ini Kalian bisa masukkan Softlensnya kesini Dan bisa langsung ke Matain ya Cuma aku biasanya langsung pakai jari gitu guys Jadi gak repot Langsung Baik guys sekarang Kalau softlens kalian Sudah dibersihkan dengan air Kalian langsung Saja tempelkan ke bagian Bola mata Caranya kalian buka mata kalian Lebar-lebar Dan kalian bisa langsung Masukkan softlensnya ya Bentar-bentar guys Bentar-bentar guys Bentar-bentar guys Nah Ini dia Aku udah pakai Lihat perbedaannya Ini pakai softlens Dan ini enggak Ini aku pakai yang Diameternya itu 15,5 Jadi ukuran sedeng lah gitu Enggak terlalu yang gede Yang gede itu ukurannya Diameternya itu 16 ya Sekarang aku mau pakai Yang satunya ya Yang satunya juga Tetap kalian harus bersihkan Dengan Air Ini dia Hasil pemakaian softlensnya Kalian bisa lihat ya Nah Ini tuh aku pakai yang Diameternya itu 15,5 ya Jadi enggak terlalu gede Gitu guys Dan warnanya black ya Pokoknya kalian Tipsnya Agar kalian Menggunakan softlens itu Dengan gampang Kalian jangan takut Karena Kalau misalkan Kalian masukkan tuh Softlens Kalian merasa Takut perih Ataupun gimana Ya susah gitu Maaf Karena ya Harus Harus Berani gitu Ini warnanya hitam Jadi natural gitu Natural Kalau kalian mau pakai Di saat ondangan Ataupun Ke pesta-pesta Ataupun Ke Acara Acara Mewah Kalian bisa menggunakan Warna Gray Abu-abu yang tadi Aku udah liatin Dan Pokoknya Rawat softlens kalian Dengan baik Usahakan Itu 3 hari sekali Kalian cuci Walaupun Aku jarang banget sih Pakai softlens Paling kalau Lagi keluar Gitu Baru aku pakai Nah itu Kalian harus Rajin-rajin lagi Ini Membersihkannya Karena Di bagian Mata itu kan Rawat banget Dihawatirkan Pada saat Pemakaian Kalian akan merasa Perih Kayak gitu Temen-temen Jadi harus rajin Merawatnya ya Jangan lupa Harus rajin-rajin lagi Merawatnya Agar Kesehatan kalian Pun Terjaga Mungkin ada aja kan Buat temen-temen juga Yang gak pede Menggunakan kacamata Dan Ya pakai softlens ini Solusinya Gitu Nah Mungkin itu saja Video dari aku Buat temen-temen yang belum Subscribe video aku Jangan lupa Subscribe dulu ya Dan Like Click like Like Comment Dan Share juga Jangan lupa Pokoknya Yang bingung Subscribe Subscribe dulu Video aku Terima kasih